Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara uninstall atau mencopot Microsoft Office versi lama. Jika kalian ada yang masih menggunakannya, sekarang tahun 2021 lebih baik kalian mengganti Microsoft Office versi 2016 atau versi 2019. Sekarang untuk meng-uninstallnya, kalian pergi ke Start Menu, Settings, dan kalian pilih Apps. Di sini pada bagian Search This List, kalian ketikan Office, dan kalian pilih Microsoft Office versi lama yang sedang kalian gunakan. Kalian klik, dan kalian pilih Uninstall. Setelah itu, kalian pilih kembali Uninstall. Dan kalian pilih Yes. Di sini, kalian pilih kembali Uninstall. Kalian tunggu sampai proses Uninstall Microsoft Office versi lama kalian selesai. Sekarang kita sudah berhasil melakukan Uninstall atau pencopotan aplikasi Microsoft Office. Di sini, terdapat bacaan, tidak perlu sekarang, tetapi kami merekomendasikan bahwa kalian harus melakukan restart komputer atau laptop yang sedang kalian gunakan. Jadi sekarang, kalian tinggal melakukan restart pada komputer atau laptop yang kalian gunakan. Setelah itu, proses Uninstall sudah selesai. Kita sudahi perjalanan kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini. Dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. Selamat menikmati.